Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran dan atensinya untuk hadir dalam diskusi kali ini. Apresiasi yang besar untuk teman-teman yang kemudian terus mengikuti isu-isu yang bergulir di tengah kita semua. Baik, sore ini kita akan bicara tentang keabsahan dan legalitas pemimpinan BPDRI. Yang mana kita tahu pada lebih kurang 2 bulan yang lalu terjadi pergantian kepemimpinan, bisa dibilang terlalu tergantian kepemimpinan yang ilegal karena terjegal dengan aturan hukum yang kemudian sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Taktif sudah dibatalkan, namun proses pemilihan pimpinan BPDRI tetap dilanjutkan, bahkan tetap dipandu sumpahnya oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judicial. Nah, kawan-kawan, hari ini jika kita mau mengikuti proses terkait dengan kisru yang ada di BPDRI ini, hari ini telah memasuki upaya hukum untuk mencetakkan terkait dengan pelantikan yang dilakukan oleh Wakil Ketua BPDRI ini. Di mana saat ini telah masuk ke dalam proses pengadilan tentang usaha negara, dan Kamis nanti dua hari lagi telah putusannya. Nah, kita coba melihat ini bagaimana kemudian perkembangan isu terkait dengan dualisme pemimpinan BPDRI ini. Saya perkenalkan dulu narasumber kita, sembari berjalan. Saya Adilin Syahda dari Kode Inisiatif. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Mas Pakhmi, Khairul Pakhmi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di tengah-tengah ada Mas Ferry Dunaidi, Ketua Kode Inisiatif. Dan paling sudut kanan ada Mas Hirzilalim dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Sambil berjalan, nanti akan bergabung bersama kita Mbak Fitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Nah, sekarang masih dalam perjalanan. Nah, baik kawan-kawan. Sebagai pengantar, tadi sudah saya sampaikan kolomnya terkait dengan keabsahan dan legalitas tentang kemimpinan BPDRI. Nah, untuk menyambung diskusi kita kali ini, papan pertama akan disampaikan oleh Mas Ferry Dunaidi. Kepada Mas Fiji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sudah berkenan juga hadir di dalam pertemuan hari ini. Kita kembali akan membahas soal legalitas pimpinan DPD dan keabsahanan pimpinan DPD yang sekarang sedang menjabat. Jadi mungkin forum kedua yang diselenggarakan oleh kode inisiatif khususnya yang menyangkut soal pisru yang terjadi di DPD, kealatan bahkan DPD. Oke, kenapa kemudian kami menaruh perhatian yang cukup serius terkait dengan soal kunan DPD? Karena ini bisa menjadi presiden guru terhadap ketatan negara kita, di mana terjadi dalam tara ketik kudeta kepemimpinan dalam satu kelembaga. Kita memang berharap bahwa ke depan kelembagaan-kelembagaan di kelembagaan negara di Indonesia, itu mestinya bisa berjalan se-stabil begitu. Tidak kemudian muncul pertentangan, konflik di tengah yang menyebabkan perpecahan dan tidak efektifnya berjalannya kewenangan di kelembagaan yang ada. Dulu sempat juga muncul pada awal-awal 2014 misalnya, soal kepemimpinan di DPD antara TAIHA dan KMP misalnya. Ini kan menunjukkan gejalanya tidak baik, tapi itu bisa selesai di betul. Nah, justru yang sekarang kemudian muncul, ini yang agak mengkhawatirkan. Kita sih berharap perdebatan itu muncul antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, itu tidak apa-apa. Itu justru akan memunculkan kebijakan yang lebih sehat. Satu kebijakan yang muncul, kemudian bisa diperdebatkan oleh pengambil kebijakan yang lain. Nah, itu akan agak lebih sehat. Tapi kalau kemudian munculnya di internal lembagaan, dan itu soal siapa yang kemudian sah menimpin dan tidak menimpin, ini kan satu hal yang kurang baik. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi satu catatan penting sebenarnya bagi kami, sehingga kita perlu sama-sama mendorong supaya hal ini cepat selesai, dan patuh terhadap itu. Yang pertama, soal kepemimpinan yang sekarang ada. Sebenarnya, perdebatan itu harusnya sudah selesai ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 38P 2017 dan juga 20P 2017. Mestinya selesai. Putusan Mahkamah Agung waktu itu, soal judicial review, ini kan putusan yang kemudian menjawab pertanyaan, perdebatan, dan konflik yang muncul di internal DPD. Karena waktu itu, yang muncul perdebatannya, apakah bisa pimpinan DPD itu masa jabatannya 2,5 tahun. Nah, pada saat itu perdebatannya cukup pesekit, sampai kemudian memunculkan friksi, kemudian muncul kepengurusan atau kepemimpinan ganda, dan sebagainya. Tapi kemudian, kami cukup lega ketika kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan ini dan menegaskan. Bahwa yang namanya pimpinan DPD, pimpinan lembaga negara itu, dia ya 5 tahun begitu, dia mengikuti periode kepemiluannya. Karena pada saat itu, yang cukup menjadi perdebatan kita bahaya, kalau kemudian pimpinan Dewan, pimpinan lembaga-lembaga yang dipilih melalui mekanisme elektoral, kemudian menjawabannya bisa dipecah sesuai dengan selera dan kepentingan politik. Sesuai dengan dinamika politiknya. Kita nggak bisa membayangkan kalau kemudian, misalnya lembaga kepresidenan, presiden itu, yang harus 5 tahun, kemudian karena nggak suka begitu, yaudah lah, kita bagi saja. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Pimpinan DPD juga dibuat seperti itu. Kan cukup berbahaya. Nah, karena itu kita cukup apresiasi pada saat itu terhadap Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan putusan dan menegaskan bahwa pimpinan DPD itu 5 tahun. Ini satu catatan yang sangat baik. Tapi cukup disayangkan, putusan Mahkamah Agung kemudian yang mestinya menyelesaikan semua proses dan menyelesaikan semua konflik yang ada di DPD, tapi justru nggak selesai, gara-gara juga ulang internal Mahkamah Agung sendiri. Kan begini, setelah ada putusan Mahkamah Agung, ini kan harusnya selesai. Kepemimpinan kembali ke bagian kepemimpinan yang lama. Kepemimpinan yang dipilih sejak awal, yang mestinya itu menjawab dia selama 5 tahun. Tapi begitu, ada putusan Mahkamah Agung, tapi terus kemudian bergolak, ada kepemimpinan yang baru, waktu itu OOSO yang terpilih di tengah-tengah periode. Terus, mestinya dengan putusan Mahkamah Agung itu sudah clear, memang kepemimpinan yang ada itu tidak salah. Kami menganggap, kami menyatakan bahwa kepemimpinan yang dipilih di tengah periode berjalan, itu kepemimpinan yang ilegal atau kepemimpinan yang tidak salah. Ada banyak alasan. Satu, selain dia bertentangan dengan putusan Mahkamah Agungnya sendiri, dan yang kedua, setelah dipilih, nanti soal quorum atau tidak, ada Mas Fahmi yang membaca secara detail, salah proses persidangan, yang ternyata juga tidak quorum. Nah, tapi saya tidak akan menjawab membaca soal quorum atau tidak. Yang satu, bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, proses pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu juga tidak sah menurut hukum, karena jelas kalau di Undang-Undang MD3 itu disebutkan pelantikan itu atau pengambilan sumpah, itu mestinya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, teman-teman bisa cek nanti di Undang-Undang MD3 itu pasal 260, Undang-Undang 17 tahun 2017, bahwa pengambilan sumpah itu dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan itu merupakan hak prerogatif, hak yang melekat terhadap diri Ketua Mahkamah Agung. Tapi kenapa kemudian justru yang datang Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam proses pelantikan itu? Nah, ini satu yang jangka juga sebenarnya, tapi yang pasti terlepas dari apa yang kemudian matah belakang ini sampai kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung datang di dalam proses pelantikan itu, yang pasti proses pelantikan itu sendiri merupakan tidak sah secara hukum, karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwonan untuk melakukan pengambilan sumpah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pangkal persoalan, sehingga masalah soal konflik lembagaan DPD itu berlarut-larut hingga sekarang. Nah, teman-teman, ini Mahkamah Agung yang sebenarnya mengakhiri konflik ini dengan keputusannya, tapi kemudian aknum di Mahkamah Agung sendiri yang kemudian justru membuka konflik baru dengan datang ke DPD, dengan kewenangan yang tidak dimiliki, tidak sah menurut hukum, dia mengambil sumpah jabatan pimpinan DPD. Jadi ada dua kesalahan di dalam proses ini. Nah, berdasarkan itu, teman-teman, ada yang cukup menarik kalau kita mengikuti proses hukum yang berjalan. Kami mengamati, kami melihat proses dan ternyata kubu yang lain, pimpinan DPD yang dipilih sejak awal, Ratu Hemas dan juga Rakan-Rakan, ternyata juga mengajukan, sekarang mengajukan bugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, terkait dengan proses ini. Ini satu hal yang cukup menarik, dilihat dari sisi hukum administrasi negara, bahwa yang diajukan oleh kubu sebelah ini, yang bisa dibilang pimpinan awal ini, Ibu Ratu Hemas, bukan kemudian mengajukan gugatan atau pembatalan terhadap SK. SK dari atas dilantiknya usul sebagai pimpinan DPD. Jadi bukan, kalau itu kan biasanya keputusan administrasi negara ini yang kemudian digugat. Dengan alasan misalnya yang kemudian beredar di banyak informasi di media, misalnya, kenapa kemudian Ratu Hemas dan kawan-kawan tidak mengajukan bugatan itu, karena menurut mereka, kalau mereka yang mengajukan bugatan ke Ketun, berarti yang dianggap sang justru kubu, oh sudah, begitu. Tapi yang mereka bugat, itu justru mahkamah agung. Nah ini satu hal yang menurut dalam hukum administrasi. Bugatan positif-negatifnya. Jadi dalam hal yang begini, teman-teman. Kalau dalam jangka waktu tertentu, 21 hari, kalau tidak salah, kalau ada keputusan atau kita mengajukan permohonan sesuatu kepada pejabat administrasi negara, tapi dalam jangka waktu tertentu, 21 hari, tidak ada jawaban, maka itu dianggap menolak. Nah, penolakan ini yang kemudian dibugat Ketun. Maksudnya gimana? Kan, mahkamah agung sudah memutuskan bahwa jabatan itu 5 tahun, begitu. Terus kemudian yang kedua, ada fakta hukum, bahwa mahkamah agung yang dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung datang ke DPD melakukan pelantikan atau pengambilan sumpah. Nah, oleh karena itu, yang digugat ke mahkamah agung adalah meminta mahkamah agung untuk membatalkan pengambilan sumpahnya. Tapi kemudian dalam jangka 21 hari, ternyata, mahkamah agung tidak merespon itu. Nah, jadi, intinya kan begini, mahkamah agung yang sudah memutuskan siapa yang sah. Tapi mahkamah agung, melalui oknumnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung, justru datang-datang dalam penyumpahan. Siapa yang harusnya menyelesaikan ini? Yang mestinya menyelesaikan ini adalah mahkamah agung. Dan mestinya mahkamah agung menjaga marwah kelembagaan, menjaga marwah putusan yang sudah dilahirkan. Dengan cara apa? Dengan cara membatalkan proses sumpah yang dilakukan secara melawan hukum. Dan dilakukan oleh orang yang tidak berguna untuk melakukan pengambilan sumpah. Dan itu mestinya dilakukan oleh mahkamah agung. Teman-teman, dana sumber nanti bisa koreksi kalau mungkin pandangan saya salah. Hampir tidak ada dalam sejarah ini putusan mahkamah agung itu dia dianulir oleh mahkamah agung sendiri. Oleh oknumnya. Jangan tahu itu. Mahkamah agung itu paling anti untuk melanggar undang-undang itu. Ini bahkan putusan mahkamah agung sendiri. Sudah diputus bahwa lima tahun tapi datang juga waktu di mahkamah agung wakil ketua mahkamah agung datang ke DPD dan melakukan sumpah. Dan menurut saya tanpa harus kemudian digugas ke PT UN mestinya mahkamah agung menegakkan marwah kelembagaan melalui putusan resmi yang sudah dikeluarkan. Dengan cara satu sumpah jabatan yang sudah dilakukan oleh orang yang tidak berunang yaitu wakil ketua mahkamah agung. Nah itu satu prinsip yang mestinya teman-teman ini bisa dikegakkan oleh mahkamah agung. Tapi ok lah jika kemudian proses berlanjut di PT UN dan tanggal 8 nanti akan ada putusan kami pikir begini. Kalau kemudian mahkamah agung berpikir bahwa sulit bagi mahkamah agung untuk kemudian serta mereka mencabut yang mestinya tidak ada alasan untuk kemudian canggung mencabut putusan pengambilan sumpah itu karena itu kewenangan ketua mahkamah agung inilah waktu yang tepat sebenarnya bagi pengadilan tata usaha negara bagi lembaga peradilan untuk kemudian meluruskan proses yang salah dan juga menegakkan maruah kelembagaan peradilan kita tidak boleh kemudian peradilan administrasi yang akan memutus tanggal 8 canggung begitu nah ini ini yang dilawan ketua yang dilawan mahkamah agung karena yang digugakan mahkamah agung yang memutus kemudian pengadilan tata usaha negara jangan sampai yang namanya lembaga peradilan ini kan lembaga yang independen lembaga yang merdeka yang dia tidak boleh kemudian karena menyelesaikan kasus terkait dengan atasannya kemudian mereka merasa canggung gitu wah nanti kita gak enggak juga ada sama mahkamah agung itu gak boleh pengadilan tata usaha negara harus memutuskan secara independen secara merdeka bahwa secara fakta hukum yang terjadi dalam proses pelantikan itu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang mestinya menjadi keputusan ketua itu justru menjadi kewenangan wakil ketua oleh karena itu teman-teman kita berharap kita mendesak supaya peradilan pengadilan tata usaha negara segera memutuskan itu dan berlaku secara independen merdeka dengan membatalkan proses pelantikan yang dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung di di DPD nah itu yang kita harapkan supaya ini bisa diselesaikan sengkarut soal konflik soal dualisme pimpinan kelembagaan negara itu bisa selesai tuntas dengan ada putusan pengadilan tata usaha negara makamah agunglah yang dulu mengakhiri dengan memutuskan pengujian undang-undang tapi makamah agung yang kemudian melanggar undang-undang dan kita berharap pengadilan tata usaha negara Jakarta menuntaskan menyelesaikan konflik ini dan semuanya bisa selesai karena kalau tidak ini akan menjadi persenangan buruk bagi ketata negara kita dan juga bagi lembaga peradilan kita berharap itu bisa diselesaikan dengan segera nah kira-kira itu teman-teman pengantarnya yang singkat tapi agak panjang mohon maaf kalau ada kekurangan nanti lebih dalam ada mas Khairul Fahmi dari Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum ada juga mas Boy Hifjil Alim Gus Boy biasanya kalau panggilannya ada Gus Boy nama lengkapnya Hifjil Alim dari Pukat Universitas Kejam Padang terima kasih pada sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fiji terima kasih kawan-kawan tadi Mas Fiji sudah coba jelaskan terkait kejadian yang mengantarkan kepada segala sengkarun terhadap dualisme kepemimpinan yang ada di tubuh DPDRI ini dan kemudian juga ada bisa dibilang harapan yang kemudian ditumpahkan kepada pengadilan Tata Usaha Negara karena hari ini ada bulannya di pengadilan Tata Usaha Negara bagaimana kemudian PT UN bisa secara imparsial independen mandiri sebagai suatu bagian dari kekuasaan kehakiman tidak kemudian menjadikan itu sebagai karena berhadapan dengan pimpinannya karena berhadapan dengan MA kemudian menjadi ciot malu-malu atau canggung tadi bahasanya Mas Fiji kemudian kita coba dengar dari Mas Kairul Fahmi terlebih dahulu nanti yang paling jauh dari Jogja nanti terakhir Mas Boy Bang Fahmi bagaimana sih kronologis terhadap awalnya proses memilai pimpinan DPDRI ini sampai dengan terjadinya proses sekretah hari ini sampai kepada proses PT UN hari ini dan sejauh ini temuan apa yang secara ketatanegaraan ini kan jadi inspirasi buruk bagi kelembagaan kita dan jadi presiden buruk untuk perkembangan ketatanegara kedepannya silakan terima kasih juga proses yang sedang terjadi di PT UN saya ingin memberi penekanan dua hal sebetulnya di forum kita ini pertama itu adalah proses yang sedang kita hadapi hari ini adalah ujian berat bagi kekuasaan kehakiman bagi keperdekaan kekuasaan kehakiman yang kedua ini juga satu mementum ujian berat apakah nanti akan bisa dilewat atau tidak soal reposisi DPD ke posisi yang semestinya memang dia ada di sana saya ingin mulai dari yang yang pertama soal tantangan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kenapa saya katakan bahwa ini sebuah tantangan berat bagi kekuasaan kehakiman karena memang konstitusi kita di pasal 24 itu tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasanya merdeka dengan diri untuk menegakkan hukum dan keadilan mana merdeka mendegakkan hukum dan keadilan itu adalah tersirat pesan bahwa tidak boleh satu lembaga manapun boleh intervensi lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ini apakah itu makamah agung dengan badan peradilan yang ada di bawahnya dan juga makamah konstitusi dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan ini adalah mandat konstitusional yang diembang sesungguhnya oleh makamah agung dan juga oleh makamah konstitusi dalam konteks bahwa dia sebagai sebuah lembaga yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tidak boleh ada intervensi oleh lembaga manapun ketika dia menjalankan tugas itu termasuk dalam rangka dalam hubungan dia melakukan tugas menyumpah atau memandu pengambilan sumpah pimpinan DPD jadi itulah bahagian dari tugas-tugas administrasi lembaga peradilan yang diberi mandat oleh undang-undang yang juga mesti ditugarkan dalam konteks bahwa dia adalah sebagai sebuah lembaga yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan dan apabila kita ingin bicara di ranah itu maka ketika wakil ketua mahkamah agung tetap mengambil sumpah terhadap pimpinan DPD yang dipilih berasakan yang sudah dibatalkan ataupun dipilih berasakan prosedur yang sudah tidak lagi memenuhi syarat korum misalkan korum yang semestinya dipenuhi korum yang awalnya hanya digunakan untuk sidang paripurna dengan agenda pembacaan keputusan mahkamah agung dan juga melakukan agenda lain yang sesuai dengan pertuan perundangan korum itu kemudian yang diklaim sebagai korum untuk proses pemilihan ketua yang menghasilkan Pak Osor dan kawan-kawan itu itu adalah sebuah proses yang bertentangan yang tidak punya dasar hukum lalu kemudian ketika wakil ketua mahkamah agung tetap memandu itu adalah ada suatu hal yang disana yang patut kita curigai sebagai sebuah tindakan yang sudah melenceng dari kemerdekaan sebuah kekuasaan kehakiman jadi tindakan personil apakah ini personil nanti kita buktikan ya yang jelas hari itu dia bertindak sebagai wakil ketua mahkamah agung mengambil melakukan tindakan memandu pengambilan sumpah yang dilakukan atas sebuah proses yang sudah bertentangan dengan buku maka disitu ada kekhawatiran kita patut kita duga itu adalah sebuah tindakan yang sudah keluar dari mandiri sikap yang semestinya dijaga terus oleh setiap personil yang ada di mahkamah agung jadi ini sebuah persoalan besar saya kira ketika tindakan itu sudah dilakukan artinya ada kesalahan dalam menjaga perilaku kekuasaan kehakiman yang semestinya merdeka dari kemungkinan intervensi itu hari ini ada sebuah proses untuk menguji itu yang dilakukan oleh pimpinan DPD 2014-2019 dengan mengugat ini ke PT UN kita tentu berharap PT UN juga jangan memulang kesalahan untuk kedua kalinya jadi tantangan PT UN hari ini adalah apakah dia akan mengukuhkan pelanggaran terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman yang sudah dilakukan dengan wakil ketua mahkamah agung atau dia mengembalikan dia ke posisi awal mengembalikan maruan mahkamah agung itu ke posisi konstitusional menghormati dan menjalankan kekuasaan kehakiman itu menegakkan hukum dan keadilan kemerdekaan hakim jadi hakim Tud itu sekarang tidak pada posisi sungguhnya hanya sekedar akan apakah dia akan menyelamakan DPD atau tidak tapi yang jauh tugas besar yang jauh lebih berat yang harus dia jalankan itu adalah dia mesti mengembalikan maruan mahkamah agung yang sudah tercemar akibat tindakan wakil ketua mahkamah agung yang tetap mengambil sumpah atas proses yang itu jelas-jelas setelah melanggar hukum itu saya kira pesan penting yang perlu kita sampaikan supaya hakim PT UN dia harus ada di posisi itu jangan dia sampai mengulang dua kali dalam arti bahwa jangan sampai hakim Tud itu memperkuat atau mengukuhkan pelanggaran-pelanggaran kemandirian kekuasaan kehakiman yang sudah terjadi sebelumnya jadi putusan ini mesti dijadikan sebagai sebuah agenda resmi untuk mengoreksi kesalahan yang ada agar memang mahkamah agung atau lembaga peradilan kita itu kembali ke posisi yang semestinya sesuai dengan pasal 24 konstitusi kita itu itu yang yang pertama yang kedua kita juga berharap ini proses yang dilakukan di PT UN ini juga bisa apa namanya mengembalikan DPD ini ke posisi awal posisi dimana dia adalah sebagai sebuah lembaga negara punya mandat konstitusional menjalankan konang-konang dia sesuai dengan konstitusi kenapa demikian karena begini sejak kejadian tanggal 4 April 2017 itu DPD ini kan sudah kelihatan tidak karuan ya ada dua kepemimpinan ada kepemimpinan Buratu dan Pak Faruk di satu sisi ada kepemimpinan Pak Osor dan Pak Kon di sisi lain satu yang kedua proses pelaksanaan tugas DPD pun bermasalah dan ada sesambotannya ditahan kemudian juga pelaksanaan-pelaksanaan tugas DPD bermasalah sidang-sidang paripurna DPD hampir selalu diwarnai dengan kericuhan ini adalah masalah besar yang terjadi di internal DPD yang kalau tidak segera diselesaikan ini akan menyebabkan lembaga ini akan jatuh ke posisi yang sangat apa namanya merugikan kita semua sebagai anak bangsa tentunya dan kita berharap proses di PTUIN ini bisa mengembalikan itu kenapa? ada beberapa yang perlu ditimbang kembali kenapa itu mesti dilakukan? pertama DPD itu satu kamar yang ada satu bahagian yang ada di kekuasaan legislasi kita yang memang punya peranan yang hari ini walaupun masih sangat kecil dibandingkan DPR tetapi dia adalah lembaga yang penting dalam konteks penyelenggaraan sistem ketatanegaraan kita karena peran dia sebagai wakil daerah yang ada di proses pengambilan keputusan di tingkat pusat yang kedua kenapa harus dikembalikan posisi DPD itu karena memang dia hari ini sudah ditarik kerana yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan fitrah dia sebagai lembaga negara kenapa? karena dia sudah dijalankan sesuai dengan apa namanya kemauan sekelompok orang di DPD tidak lagi pandang kepada posisi hukum yang ada ketentuan aturan undang-undang yang mengatur putusan makam akum yang semestinya memang harus dihormati kalau ini dibiarkan mungkin bapak ibu atau kawan-kawan jurnalis sudah sering dengar pernyataan ini kan secara politik sudah diterima pimpinan yang ada hari ini saya kira kita tidak berada dalam posisi itu kita tidak berada dalam posisi bahwa Pak Oslo dan kawan-kawan itu sudah diterima misalkan hari ini oleh mayoritas anggota DPD kenapa? pertanyaannya adalah yang harus kita cek lebih jauh korun terpilihnya beliau sebagai anggota DPD itu tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib yang kedua peraturan tertib DPD tahun 1 tahun 2017 yang dijadikan dasar keterpilihan Pak Oslo dan kawan itu sudah dicabut perasaan itu di rasa agar ini adalah dua alasan formil dan materil yang secara hukum adalah basis argumentasi bagi hakim DPD untuk membalikkan DPD itu kepada posisi awal hakim itu harus melilih secara jenis jangan sampai itu diabaikan sebagai sesuatu hal yang apa namanya dilegitimasi sebagai sesuatu yang kenapa? sekali ini dilegitimasi ini akan menjadi pengalaman burung kita dalam menjalankan lembaga-lembaga negara akhirnya besok-besok kita akan perlihatan apa akan merlihat lagi pengalaman-pengalaman bahwa apabila dia kuat dia hebat dia punya posisi tawar yang kuat punya modal yang banyak dia kuasai satu lembaga negara dengan cara melanggar hubung lalu karena tidak ada kekuatan lain yang bisa mengimbangi dia bisa mengereksi dia termasuk lembaga peradilan makanya akan melakukan akan terjadi di pengalaman lain dan ini akan terjadi kekacauan dalam konteks kita bernegara makanya tadi saya tekankan bahwa ini adalah momentum bagi PT UN untuk menggembalikan DPD itu ke posisi awal dimana dia adalah sebagai sebuah lembaga negara yang berjalan sesuai dengan koridor-kodidor hukum yang ada lalu yang juga penting kita tekankan adalah DPD hari ini dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan itu sudah dihalangi oleh beberapa hal termasuk kebijakan-kebijakan pimpinan yang membatasi hak anggota seperti menang dana reses dan segala macam kalau ini tidak diselesaikan oleh PT UN putusannya besok ini akan terus terjadi karena bagaimanapun sebagian anggota DPD yang menilai bahwa ketelurut Pak Osho itu bertentangan dengan hukum akan tetap bertahan di posisi dia karena dia punya keyakinan hukum dan memang seru kumohan begitu ya hukum tidak boleh dikalahkan oleh politik oleh sebab itu anggota DPD yang hari ini sudah menganggap bahwa posisi hukum dia benar dan posisi pimpinan DPD pimpinan Pak Osho itu salah maka Kisro akan berlanjut kalau tidak segera diselesaikan lewat jalur PT UN hari ini ini akan terus berlanjut sampai 2019 yang akan datang dan ini tentu akan menyebabkan citra DPD semakin buruk dan saya kira DPD akan sampai ke titik apa namanya tidak dipercaya dan kita tentu agak khawatir bahwa ini adalah alasan juga untuk kemudian nanti menyudutkan DPD dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang lalu itu catatan saya terkait dengan reposisi itu yang ketiga alasan reposisi DPD itu adalah pertimbang hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam keputusan nomor 38 tahun 2017 terkait pemujian tatib nomor 1 tahun 2017 itu salah satu alasan hukum kenapa permohonan pemujian itu dikabulkan adalah tatib 1 2017 itu dikabulkan karena pertentangan dengan azas non-retroaktif kenapa karena tatib 1 2017 itu disahkan tahun 2017 dan diperlakukan suruh artinya dia diperlakukan untuk pimpinan DPD yang sudah dipilih pada saat tahun 2014 itu karena melangkah azas non-retroaktif itu alasannya maka kepimpinan yang sah itu adalah kepimpinan yang dipilih pada perode awal itu yang sesuai dengan tatib 1 tahun 2014 proses pengujian DITUN ini bukatan DITUN dilakukan oleh buratu dan kawan-kawan ini ini mesti jadi momentum juga untuk meluruskan itu untuk memperkuat pertimbangan hukum yang sudah diterbitkan oleh makam agung lewat putusan pengujian tatib 1 tahun 2017 itu kalau ini tidak kalau permohonan yang dilakukan yang di yang sekarang diperiksa oleh PTON itu ditolak maka semua dalil-dalil hukum yang sudah dibenarkan oleh makam agung lewat putusannya itu kemudian juga apa namanya semua proses tata tatib yang sudah diatur dalam tatib DPD itu itu semua akan terbantahkan yang benar akan menjadi salah TUN akan melegitimasi sesuatu yang salah dan secara tidak langsung juga kemudian menyalahkan apa yang sebelumnya sudah dinyatakan benar oleh makam agung sendiri jadi momentum TUN ini sekali lagi inilah momentum pertama untuk menguji kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik dalam konten mengembalikan posisi pelanggaran yang sudah lakukan oleh wakil ketua mahkamah agung dengan tetangga menu sumpah ataupun menguji kemandirian kekuasaan kehakiman dalam konten hakim TUN mesti menjaga kemandirian dia baik secara personal dia sebagai hakim ataupun menjaga kemandirian kebagiannya yang sudah tercemar sebelumnya yang kedua momentum eh apa momentum penguji apa buka TUN ini adalah momentum untuk kemudian mereposisi kembali DPD itu agar dia kembali ke posisi sebagai lembaga yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada yang ketiga momentum TUN ini adalah untuk membuktikan kepada kita semua bahwa negara kita ini masih berjalan secara logis secara malar sehat tidak berjalan dengan malar yang tidak sehat yang mengenalkan yang salah lalu kemudian menyalankan yang benar sekarang itu poin-poin saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Mas Fahmi terima kasih satu hal yang kita kutip dari statement Mas Fahmi tadi terkait dengan reposisi lembagaan DPDRI tantangan tentang kekuasaan kehakiman serta pertimbangan secara komprehensif dari butuhan EMA yang kemudian telah membatalkan tatib DPDRI yang memperlakukan suruh masa aktif dari 2,5 tahun kembali ke 5 tahun tadi artinya harapan hari ini memang ada di PT UN harusnya kita melihat bagaimana sih PT UN kemudian bersikap dalam putusannya karena sekali lagi bintang atau maruahnya dari sebuah pengadilan itu adalah putusan yang diberikan oleh hakim tersebut artinya kalau saya bisa mengutip Erore Humanium S Grupe Iterore Versen Ferare kekeliruan itu sudah diperbuat oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam hal kemanduan sumpah dari pimpinan DPDRI kemudian akan kekeliruan itu kemudian diulangi lagi oleh PT UN nah ini yang jadi pertanyaan kita nah terakhir kita coba dari Mas Zil Halim bagaimana kemudian PT UN harus bersikap dalam injuri tim ini ketik-ketik terakhir ini apakah kemudian PT UN cukup respon terkait dengan isu-isu ketentang negara khususnya terkait dengan polemik yang ada di tubuh DPD ini Mas silahkan Mas terima kasih Mbak Adel selamat sore kawan-kawan saya dari pusat gaji di korupsi Bapakas Hukum UGM mungkin kawan-kawan akan bertanya penghubungannya PT UN di perkara yang sedang diperiksa di PT UN tentang pengajuan keputusan pengangkatkan usua itu dengan lembaga kami pertama adalah kami ingin menggarisbawahi bahwa ketika kekuasaan itu ada di satu orang itu cenderung akan menimbulkan ibu soft power itu clear kami mengira dulu Pak Osoi sudah jadi ketua MPR saya pikir setelah jadi ketua MPR beliau akan fokus di MPR tapi kemudian tiba-tiba dia juga masuk mencalonkan diri waktu ketua MPR dia kemudian mencalonkan diri dari ketua DPD sampai saat ini posisi itu masih terus ketua DPD kemudian juga wakil ketua MPR kawan-kawan boleh cek dalam sejarahnya baru kali ini dalam lembaga legislatif itu ada kepemimpinan yang sama di satu lembaga negara sama-sama legislatif kemudian juga menjadi ketua di lembaga negara yang lainnya ini dalam sejarah Pak Lomen Indonesia itu baru kali ini pertanyaannya yang sederhana adalah apakah Pak Oso bisa menjalankan kepemimpinan itu dalam satu waktu saya dulu dulu waktu masih ngaji di pondok dulu itu diajarkan sama Ustaznya orang bakal lison dua kepemimpinan dijalankan oleh satu orang tidak bakal bisa karena apakah ketika dua kekuasaan yang sama besar dipegang oleh satu orang itu akan menyebabkan the boost of power itu itu jelas makanya kemudian kita mengenal apa namanya pemisahan kekuasaan kita mengenal apa namanya bahwa lembaga negara ini dibembin oleh perusahaan ini lembaga negara itu dibembin oleh perusahaan itu itu yang pertama jadi ini adalah pelajaran buruk bagi pelaksanaan kesanaan kekuasaan khususnya kekuasaan parlement di Indonesia yang kedua kami menduga-nuga ini belum belum unus testis unus testis ini jatuh testis bukan testis kira-kira begitu jadi buktinya masih belum cukup banyak tapi ada dugaan misalnya ketua wakil ketua MA ini datang melantik yang secara undang-undang atributir seharusnya itu dijalankan oleh ketua mahkamah agung tugas itu lalu kemudian sekarang dijalankan oleh wakil ketua mahkamah agung ini kan tadi kata Faru sudah melanggar peraturan perundang-undang tapi lepas dari itu setelah melantik 4 April tahun 2017 wakil ketua mahkamah agung ini mau pensiun wakil ketua mahkamah agung ini mau pensiun ini ada apa ini kok mengambil mengambil kekuasaan yang diperintahkan oleh undang-undang ada di tangan ketua mahkamah agung lalu kemudian jalankan ketua wakil ketua mahkamah agung ini ada apa ini dugaan nih ini masih dugaan ini harus dikumpulkan nama bukti-buktinya tapi dari catatan itu ini kalau kalau kita teruskan jangan-jangan nanti akan diserang dengan pencemaran yang baik tapi bahwa setelah melantik kemudian pensiun kan kita butuh nih kira-kira banyak orang yang butuh hari tuanya enak santai ada banyak yang nyetok kira-kira begitu ada tindakan-tindakan yang kemudian secara politik ini menguntungkan di hari tuanya kira-kira investasi pengaruh kira-kira investasi pengaruh kalau Pak Ferry Junaidi ini gak perlu pensiun dia karena dia bukan PNS kalau misalnya tua dia sudah punya franchise ada di Bogor aman dia ini bukan PNS juga tapi yang ini yang bahwa ketua kita ada kasar kusuk juga ini setelah melantik kemudian selesaikan kita tahu bahwa Pak Oswain ini kan seorang tonglomerat lalu kemudian pejabat negara juga pengusaha jadi ada banyak ini kalau dari pendekatan tindakan dana korupsi dugaan dugaan tindakan dana korupsi ini apakah trading bukan trading influence apakah ini mengambil investasi pengaruh untuk jangka waktu di hari tuanya itu yang yang kedua kemudian yang ketiga yang pernah juga disampaikan oleh peneliti Pukat beberapa waktu lalu bahwa kepemimpinan ilegal itu juga berpengaruh terhadap anggaran negara kita boleh berdebat soal itu tapi keyakinan kami bahwa kepemimpinan yang tidak sah maka secara hukum segala tindakannya baik tindakan politiknya tindakan kebijakannya tindakan anggarannya juga dianggap tidak sah kawan-kawan bisa menghitung nantinya pada saat pelantikan 4 April sampai sekarang sudah berapa bulan berapa anggaran yang kemudian dianggap tidak sah karena pengguna anggarannya itu ada di ketua Dewan Perwakilan Daerah sekarang yang ilegal ini berarti anggaran keuangan negaranya tidak tidak sah meskipun kata Sekjen Dewed menyatakan bahwa kami punya mekanisme keuangan sendiri iya betul mekanisme keuangan tetap harus berdasarkan untuk dan atas nama kelembagaan DPD yang adalah hal ini dijalankan oleh ketua DPD dan wakil ketua DPD jadi ini anggaran anggaran yang tidak sah dan melawan hukum pertanyaannya apakah pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang melawan hukum itu bagian dari dana korupsi pertanyaannya begitu nah kalau kita masuk lagi kalau kita melihat membaca lagi masalah 2 atau masalah 3 yang undang dasar sebut agama undang-undang dana korupsi itu setiap seseorang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum menghutungkan diri sendiri melawan hukumnya hukum apa yang dilawan hati itu hukumnya kemudian juga keputusan petua mahkamah akum atas pengujian peraturan perundang-undang itu juga hukumnya menghutungkan diri sendiri atau orang lain menghutungkan siapa dia menghutungkan yang menerima gaji yang sebut merugikan keuangan negara pasti merugikan keuangan negara pasti karena itu sudah anggur karena itu sudah melawan hukumnya nah dari sisi tindak perdana korupsi itu juga bermasalah kawan-kawan dan ini ini kelihatan mata betul ini kelihatan mata betul pelanggarannya dari sudut pandang tangan yang keempat lahirnya Dewan Pelawakilan Daerah itu itu harus diingat bahwa untuk membalansi atau mengimbangi perkuasaan legislatif yang dipergang oleh DPR agar tidak terjadi a boost of legislatif agar tidak terjadi apa namanya itu leviantan apa monster kekuasaan dari kekuasaan legislatif itu sendiri itu sangkan parahnya itu kenapa DPD dilahirkan dan itu lahir dari rahim informasi dulu waktu kami kuliah master itu ada perdebatan DPD ini karena sudah dikebiri dikebiri apa namanya itu fungsinya oleh memahami konstitusi tidak sangat betul dengan konsep kelembagaan kuasa legislatif apa perlu kita ajukan saja apa dengan kelima kemudian dikembangkan saja DPD misalnya begitu itu perdebatan waktu itu begitu karena kenapa karena belum nampak bagaimana DPD kemudian bisa menjalankan perannya sebagai pelaksana kekuasaan legislatif dalam sistem kamar kedua dalam sistem dua kamar atau di kamar dan ini belum selesai DPD membangun dirinya untuk menjadi atau melaksanakan peran sebagai pelaksana kekuasaan legislatif ini sudah dihajar dihajar oleh oknum yang sahwa kekuasaannya tidak bisa dikendalikan kalau sahwa kekuasaannya sudah tidak bisa dikendalikan ini baru DPD kemudian nanti diagresi lalu kemudian kalau sudah masuk ke partai politik partai politiknya nanti ya kemudian di drive di setir untuk juga mengambisi demokrasi kemudian menghasilisi legislatif melalui apa? melalui kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung reformasi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat bagian jadi kawan-kawan harus bisa membaca sampai ke situ makanya kami jauh-jauh dari Jogja Jakarta kemudian kami memberikan support kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk berani memiliki kekuatan untuk menegakkan yang hukum selegak-tegaknya untuk menjaga agar kekuasaan legislatif itu tidak terjemus dalam lubang-lubang dan curang-curang kehancuran yang mungkin saja didesain mungkin saja didesain ini bukan soal dua setengah tahun kawan-kawan ini ini bukan soal ini bukan soal itu bukan soal itu ini soal bahwa kita sedang diberikan pendidikan yang tidak layak dalam menjalankan kekuasaan ada cara-cara premanisme yang dipakai untuk mengambil kekuasaan konstitusional kalau lembaga negara saja sudah kemudian menampakkan diri dengan cara-cara premanisme cara-cara lebiakan maka jalan-cara keheran kalau nanti di masyarakat banyak cara-cara premanisme dilakukan banyak cara-cara kelihatan dilakukan kalau mungkin aja kayak gitu nanti betul kades yang penting kita sikap aja kalau perlu kita bunuh aja yang atas aja juga begitu apa salahnya nah itu kalau sudah begitu ini negara mau mau kita bawa kemana negara ini kalau kita bersepakat bahwa negara ini harus diselamatkan kekuasaan legislatif harus diselamatkan karena saya meng-capture betul kekuasaan legislatif ini karena dulu Gus Dur bilang anggota Dewan itu adalah mirip seperti anak TK tapi sekarang ini ditampakkan tidak hanya seperti anak TK ini lebih beringas lagi ini seperti game motor dengan cara-caranya sudah melawan hukum kemudian dengan cara-cara premanisme dan cara-cara negliatnya empat hal yang tadi saya garisbawahi bahwa ini soal menjaga kekuasaan legislatif kemudian ada keputusan yang tidak sah dan kemudian karena keputusan yang tidak sah tersebut itu juga berakibat kepada pelaksanaan negara yang tidak sah yang ketiga ini adalah pelajaran buruk bagi demokrasi kita maka jangan salahkan nanti kalau di level yang lebih rendah daripada level pusat ini akan muncul juga cara-cara yang sedemikian sepertinya dipertontonkan saat ini cara-cara yang menawan hukum cara-cara yang mengangkangi peraturan dan yang keempat adalah semua ada di tangan kita dan kita harus menegakkan hukum setegak-tegaknya oleh karena itu kita juga berpesan kepada pengadilan atau usaha negara yang besorankan memutuskan jendang ini semoga tidak ditunda bahwa kebenaran akan datang dan kebenaran layakkan menandang semoga baik untuk Republik Indonesia negara kesantuan yang kita cintai terima kasih terima kasih posisi konstitusional MA secara kelembagaan agar putusan yang diberikan oleh PT WN tersebut dapat meluruskan giflu yang saat ini ada di tubuh DPDRI masih ada pertanyaan yang kemudian ingin saya tanyakan kepada narasumber mungkin nanti akan dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang hadir kepada Pak Hmi dulu Pak Hmi, dua hari lagi sebelum putusan PT WN kita tahu di bulan liar sebenarnya awalnya ada di Magam Agung, siapa yang memulai harusnya dia mengakhiri, tapi kemudian posisi itu tidak dimanfaatkan oleh Kepulau yang lain untuk memberikan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Wakil Kepulau yang lain dalam memandu sumpah nah seharusnya kalau kita melihat dalam dua hari ini dan dalam sidang yang sudah berjalan ke belakang, tantangan awas yang kemudian sedang dihadapi PT WN dan harus dilakukan PT WN untuk menyongsong tanggal belakang tersebut, karena kita lihat kalau pun misalnya bukut dari pandangan teman-teman semuanya banyak kemudian masyarakat sipil dan teman-teman di daerah yang kemudian mensuarakan atau menunjukkan support dan dukungannya untuk gerakan bagaimana DPD dapat kembali kepada posisi tersebut dari pandangan teman-teman semuanya terkait pertanyaan memperatur tadi itu soal tantangan ya memang kalau saya melihat memang enggak berat tantangannya pertama itu adalah tantangan proses yang akan dihadapi oleh Hakim Tun yang menjidangkan perkara ini tantangan proses yang saya maksud adalah pertama yang dia periksa ini adalah sikap atau tindakan atasannya atau tindakan yang telah diambil oleh Wakil Ketua Mahkamah sebelumnya yang tetap memandu sumpah pimpinan DPD yang dipilih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum atau ilegal segera karena yang diperiksai itu adalah tindakan atasannya maka intervensi itu akan sangat kuat yang tentu mungkin para kini kita tidak rasakan di luar tapi itu ada di dalam karena menangkut profesi yang dijalankan dengan dia menyambut jabatan menyambut masa depan dan kadir si Hakim yang menjidangkan perkara ini ini adalah sebuah tantangan berat yang dihadapi oleh Hakim Tun yang sesungguhnya kita harus memberi warning supaya warning seluruh semua perkuat mereka bahwa mereka adalah Hakim yang mandiri berdekat sesuai konstitusi dan mesti memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum sesuai dengan keadilan terhadap perkara ini karena kalau takut mahkamah ini bisa jadi apa namanya masa depan kali mereka teracang mungkin mereka dipindahkan kemana dan seterusnya itu adalah tantangan berat semuanya bagi seorang Hakim untuk kemudian bisa objektif untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang seperti ini tataan proses yang kedua adalah dari pimpinan mahkamah pimpinan DPD sendiri pimpinan DPD yang hari ini kita posikan sebagai pimpinan yang dipilih dengan cara-cara yang melakukan hukum itu tentu akan kuat karena walaupun yang menjadi pihak dalam gugatan di PTWD ini adalah pihaknya adalah muratu dan yang digugat adalah pimpinan mahkamah akum wakil ketua mahkamah akum tetapi ada pihak yang berkepentingan langsung terhadap dikabulkan atau tidaknya gugatan ini yaitu pimpinan DPD Pak Osor dan kawan-kawan saya kira menguver politik tekanan politik intervensi politik dan seterusnya dengan berbagai cara yang mungkin itu dilakukan itu juga akan mungkin dilakukan terhadap Hakim Tun jangan kong kepada Hakim Tun kepada proses pariwena di DPD saja putusan mahkamah akum saja itu berani mereka lakukan sehingga peluang untuk juga dilakukan kepada Hakim Tun juga akan sangat mungkin dan kita berharap Hakim Tun yang meneriksa perkara ini betul-betul kuat mentalnya kuat kemudian juga integritasnya juga kuat untuk terhindar dari semua kemungkinan-kemungkinan intervensi proses yang tengah berjalan dalam proses pemeriksaan ini yang kedua takkan langsung saksi tetang saktifnya adalah bahwa karena yang dibuka ini adalah institusi peradilan dan mereka juga bahagia dari institusi itu maka akan sangat mungkin mereka apa namanya berusaha untuk menghindar untuk memberikan memutus ini dalam pilihan menolong atau mengabulkan menghindar maksudnya bahwa bisa jadi mereka akan lari dari memberi jawaban mengabulkan atau tidak caranya adalah mereka menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberiksa perkara ini karena menyangkut atasannya yang diperiksa itu adalah pimpinan mahkamah atau jenis pihak itulah pimpinan mahkamah dimana mereka bahagia dari kekuasaan kehakiman yang ada di bawah mahkamah saya menduga ini bisa jadi menjadi sesuatu jalan yang ditempuh jalan yang mengecut yang ditempuh ya kalau saya tidak berani mestinya kan berani ambil putusan kita putih itu mengabulkan atau menolak karena memang itu adalah bahagia dari kona mereka sesuai yang menolak sesi pemerintahan tapi ini bukan tidak mungkin akan terjadi menghindari dengan cara menyatakan bahwa mereka tidak bisa memperiksa perkara ini karena pihak yang terlibat di dalamnya adalah bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman dan mereka adalah bagian dari kekuasaan kehakiman itu karena pengalaman begini Bapak Ibu sekalian saya pernah dulu perkara juga yang dibuat adalah Ketua Pengalian Negeri soal yang dibuat bukan keputusan tapi akan tanggung jawabkan administrasi Ketua Pengadilan untuk mengawasi untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum sesuatu dihukum binar penjara ya waktu itu ada teman-teman yang menggugah Ketua PN terkait kewenangan administrasi India itu ya hakim waktu itu semestinya kan dari kesalahan yang ada karena orang dihukum melampau dari hukuman pengadilan mestinya Ketua Pengadilan bakar jawab waktu itu tanggung itulah yang dipinta oleh biaya yang 23 tapi hakimnya justru menghindar ya dan tentu kita silahkan Pak Ibu selamat datang kita tidak ingin PTUM menghindar dari memberikan jawaban mengabulkan atau menolak itu kenapa? karena sekali menghindar dengan alasan baru wadih yang dalam bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman dan tidak bisa memeriksa dan menjidangkan bagian dari dirinya sendiri apabila pilihan keputusan nyatuh ke sana maka yang akan terjadi adalah ketidakpastian umum satu kekisruan yang terjadi di DPD akan tetap berlanjut upaya untuk mengembalikan DPD ke posisi sesuai dengan agar tentu hukum tidak akan terjadi kemudian upaya untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman itu juga akan tidak bisa dilakukan jadi saya kira dari dua tantangan baik tentang proses maupun tantangan substantif yang mungkin dihadapi oleh DPD itu yang mesti dia lakukan adalah dia harus betul-betul menjaga keputusan atas bugatan ini sesuai dengan kebenaran fakta persidangan yang dia temukan dan sesuai dengan merahinya hakim itu harus berani keluar dari kemungkinan intervensi baik dari makam aduk ataupun mungkin dari pimpinan DPD ataupun tantangan pribadi dia sendiri terkait dengan masyarakat karir dia dan segala macam saya kira dia mesti kembali ke sumpah jabatan dia bahwa hakim itu adalah sebagai wakil Tuhan di atas putra bumi putusan dia itu harus memilih kemerdekaan dia sebagai seorang hakim saya kira ini jalan keluar supaya tantangan itu bisa dihadapi oleh hakim turun dalam memberi sahabat karani sekalian itu buat yang terima kasih baik terima kasih Bang Fahmi kawan-kawan selamat bergabung Pak Yudit di tengah-tengah kita semua diskusi sudah berlangsung tadi dari pertanyaan yang sempat kita lontarkan kepada Bang Fahmi tentang apa sih yang memuduhi dihadapi dalam detik-detik terakhir PT UR ini tadi Bang Fahmi jelaskan baik itu ada tantangan proses dan ada tantangan substansi intinya harapannya adalah bagaimana kemudian PT UR bisa melepas ke sini dari intervensi dan kemudian tetap berada pada maruah konstitusionalnya sebagai sebuah kelepasan kehakiman yang merdeka bebas dari intervensi mandiri dalam memberikan keputusannya nanti Mbak Bibir tadi sepanjang diskusi yang telah disampaikan oleh tiga dalam sumber terdahulu baik itu Mas Fahmi Bang IJ dan Mas Boy telah menjelaskan terkait dengan kronologis dari keseru bagi semua kemampinan yang ada di kemudian teman-teman ketatan negara yang kemudian jadi inspirasi buruk bagi kita kedepannya dan proses yang hari ini tengah berlangsung di pengadilan Tentang Usaha Negara nah kemudian juga ada harapan-harapan yang ditumpang oleh para narasumber terkait dengan proses yang akan berlangsung pada keputusan PT UR pada kampis besok kepada Mbak Bibir bagaimana sih seharusnya PT UR bersikap terkait dengan keseru yang ada di kubu DPD ini karena mengingat bulan terakhirnya ada di PT UR PT UR yang akan menentukan kedepatnya DPD ini harus bagaimana dan penegakan hukum terkait dengan keseru DPD ini juga ada di proses yang saat ini dengan berjalan di PT UR silahkan balik terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh selamat sore di bulan yang suci ini sekalian saya minta maaf karena terlambat tadi habis ujian ruas memutama negara di kampus jadi selesainnya tadi baru jam 3.30 langsung ke sini mungkin agak bau asap ya karena main waktu ujian nah pertanyaannya tadi bagaimana pengadilan TUN harus memutus ya barangkali saya karena saya datang terlambat ini sebenarnya kesalahan saya saya minta maaf kalau tadi sudah ada beberapa yang sudah dibahas sebelumnya tapi intinya gini saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman soal amikus brief amikus kure yang disampaikan oleh asosiasi penganjalan hukum tata negara dan hukum administrasi negara HAPH TNAN tadi sudah disampaikan belum ya belum ya jadi oh iya jadi memang itu dan saya alhamdulillah saya jadi benar ya buka file-nya ini lagi saya buka file-nya jadi kami pada hari Jumat yang lalu memang menyampaikan amikus kure ini atau amikus brief atau dalam bahasa segalanya adalah masukan dari sahabat pengadilan kepada pengadilan ketahusan negara mengenai putusan yang katanya akan diputus dalam mungkin kami sini ya kalau gak salah seperti itu nah jadi asosisi pengadilan hukum kata negara dan hukum administrasi negara itu ketua rumahnya Profesor dan saya ketua utopilari Jakarta banyak sekali aku tanya dan kami semua seperti juga teman-teman saya yakin kebanyakan bahas segala sesuatu di whatsapp grup kami juga begitu nah di whatsapp grup kami ini sudah sejak Januari itu heboh karena kami semua sebagai orang yang sehari-harinya menguliahi mahasiswa apa itu DPD sangat terdanggu dengan apa yang akan terjadi di DPD dari bulan Januari karena kita tahu lalu sebenarnya waktu disini pertama kali tapi kami tak banyak yang bisa kami lakukan kecuali menulis OPD-DPD masa membuat acara-acara seperti ini dan pada akhirnya kondisi terakhir itu benar-benar membuat kami sangat ter sangat bisa gitu dan merasa oke kita gak bisa nih hanya ngomong atau beropi DPD masa tapi kita harus masuk dan memberikan energi positif untuk para pemutus nantinya para hakim di PTUN dan itu sebabnya juga jadi waktu hari cumat itu ya lucu juga sih jadi waktu kami mau memberikan kebetulan saya mengwakili Prof. Mahfud waktu itu yang memberikan berkasnya ke PTUN itu di PTUN petugas administrasinya bingung amikus itu apa ya mbak ya akhirnya saya harus kasih kuliah dulu juga karena ternyata petugas pengadilannya gak tahu juga amikus itu apa karena mereka langsung kenapa gak intervensi aja nah ini posisi yang ingin saya belaskan juga sebagai teman-teman asosiasi pengajar ungkata negara itu tidak mau intervensi karena kami memang tidak berpihak pada satu kubu gitu ya kami tidak berpihak pada kubu tapi kami berpihak pada apa yang kami anggap benar gitu jadi kami juga gak mau intervensi terus membela ibu emas seperti ya sebagai pengohonnya di PTUN posisi kami tidak seperti itu posisi kami adalah kami ingin hakim majlis sakit itu punya energi yang cukup punya pandangan keilmuan yang cukup juga bahwa apa yang harus diputuskannya silahkan putuskanlah dengan adil karena melalui pandangan kami segala sesuatunya sebenarnya sudah jelas teman-teman tentu ingat peristiwa di PTUN ini bukan yang pertama kali ini sudah yang ketiga jadi kisru ini masuk pengadilan sudah tiga kali yang pertama tata tertib yang awal nomor 2016 yang kedua tata tertib yang 2017 dan sudah putus yang nomor 20 itu dan ini yang ketiga dan sebenarnya mahkamah agung selama ini sudah memutus dengan dalam pandangan kami benar tapi dicuekin oleh oso dan kawan-kawan sampai akhirnya bahkan wakil ketua pengadilan mahkamah agungnya sendiri dipanggil dalam pandangan kami yang agak personal karena pelantikan jam 7 malam lebih itu agak jarang ya bahkan dalam FGB di asosiasi pengajar itu juga ada yang sempat nyeletuk dalam sebuah jabatan sebenarnya harusnya berlaku jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore apa itu menuntun jumpah jam 7 malam sudah di luar apa namanya jam kerja sehingga sebenarnya dalam konteks jabatan sudah keluar dari jabatan nah jadi itu yang dalam dalam pandangan kami yang kami khawatirkan adalah putusannya putusannya sendiri saja oleh mahkamah agung di kesampingan begitu tetap saja melakukan penuntun sempat sehingga kami juga khawatir majelis yang sekarang juga agak agak apa ya berat untuk memberikan putusan yang adil karena jelas PTWN di bawah mahkamah agung sementara wakil ketua mahkamah agung itu dalam tindakan penuntunan sumpahnya itu sudah di backup penuh oleh mahkamah agung ya walaupun dalam pandangan kami di asosiasi waktu itu sudah kami sudah diskusi yang cukup serius seharian waktu itu FDD-nya dengan mengundang tidak hanya orang dari Jakarta tapi juga dari Pada dari Sumatera Barat abangkan waktu itu dari Sulawesi Selatan Jogja jadi semua APHTN cabang-cabang untuk wilayah-wilayah semua sudah kurun rebung juga dan menurut pandangan kami sebenarnya tidak apa yang dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung itu tidak sah begitu dan kalau dikatakan hanya penuntunan sumpah tidak tepat seperti juga yang disampaikan oleh Prof. Bagirmanan dalam sidang sebagai ahli kami setuju dengan pendapat beliau bahwa karena ini penimbulkan penuntunan sumpah itu penimbulkan akibat hukum maka itu adalah perbuatan hukum jadi tidak bisa dikatakan ini hanya penuntunan sumpah berbeda dibagi dua antara fungsi yudisial dengan fungsi non-yudisial tidak bisa juga seperti itu nah apa yang kami sampaikan hari Jumat kemarin berkasnya sepanjang 27 halaman barangkali nanti kalau teman-teman mau bisa kasih email ke saya bisa saya email karena ini publik saja karena sudah bisa berkumpul ke pengadilan jadi juga dokumen publik lah ya intinya adalah kami ingin mengatakan beberapa hal yang pertama mengenai polemik proses pemilihan ketua DPD itu dilakukan dengan cara-cara ilegal itu yang kami temukan karena putusan MA saja juga sudah memberikan album yang yang baik bahwa tidak seharusnya dipotong-potong dua setengah tahun kemudian yang kedua yang juga kami sampaikan dalam dokumen 27 halaman ini pertanyaannya kan bagaimana sifat putusan MA sebenarnya sudah sangat jelas putusan MA itu langsung berlaku walaupun memang karena ini bukan MK masih ada tergang waktu untuk melaksanakannya tapi bahwa putusan itu langsung berlaku ya langsung tidak ada lagi pertanyaan yang bisa diajukan kemudian yang poin ketiga yang kami sampaikan juga kami mempertanyakan kehadiran makhluk ketua MA dalam proses pelantikan pimpinan DPD versi OSO karena selain bertentangan dengan putusan MA juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang MD3 yang akan dikatakan Ketua Makan Agung tapi yang melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung ada-ada gium dalam suatu dalam hukum bahwa sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diinterpretasikan lagi nah ini kan jelas Pasal 260 bilang dilantiknya oleh Ketua Mahkamah Agung tapi mengapa dilantik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung mereka memberikan interpretasinya karena lebih umro dan sebagainya tapi itu tadi ketentuan hukum yang sudah jelas tidak perlu diinterpretasikan itu ada ada giumnya kemudian yang keempat kami juga menyoroti proses pemilihan pimpinan DPD yang dilakukan dalam rapat yang tidak memenuhi warung kemudian yang kelima juga kami menyoroti di luar kasus kami juga menyoroti bahwa dominasi partai politik di lembagaan DPD itu sudah lebih dari 50% ya tapi teman-teman juga sudah tahu itu juga tidak tepat dan merusak bangunan Bikameral yang diatur dalam BUD45 dan kemudian yang keenam juga yang kami lihat sebagai suatu krisis konstitusional sebenarnya ya jadi makanya kami langsung oke lah kita masukkan amicus saja gitu karena yang terjadi sekarang mungkin karena tertutup oleh banyak isu lainnya kita jadi agak lupa padahal ini sebenarnya adalah suatu krisis konstitusi karena lucu sekali ada ini poin kami yang keenam ini ada seorang pimpinan DPD yang katanya terpilih tapi juga ketua sebuah partai politik dan juga wakil ketua MPR di negara manapun di dunia ini tidak lazim ada perangkapan jabatan yang sedemikian rupa gitu ya apalagi ini juga pimpinan lembaga tinggi dua-duanya maaf tidak ada lembaga tinggi lembaga negara dua-duanya MPR MPR dan DPD ini dua-duanya lembaga negara yang diatur dalam konstitusi dua-duanya diatipin nah ini juga menurut kami persoalan konstitusional yang harus segera dipecahkan nah jadi enam hal ini yang kami sampaikan kepada adalah amicus brief yang kami sampaikan kepada Bipinan kepada Ketua Mbak Dela Tigi Tengah Dela Tata Usaha Negara dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan betul karena secara lagi kami merasa di APHTNH ini kewajiban moral kami ini ada kekisruhan yang mungkin isunya cenderung pop lihatnya kayak gak seksi gitu ya diboyak banget isu segala macem tapi ini sebenarnya masalah Tentang Negara yang luar biasa berat gitu sebuah konsep Tentang Negaraan yang namanya DPD lagi dirusak total sampai kalau teman-teman mengikuti undang-undang pemilunya pun sekarang DPD mau dibikin dipilih oleh DPRD waduh ini ini galau total di asosiasi betul karena gimana kami mau ngajar DPD-nya kayak begini jadi setiap mau ngajar konser di kameran ya kan nih pahamnya juga di Agdala juga pasti begitu tapi maksudnya bisa nanya nah ini pikiranannya gak jelas kalau ada pelaka dari salah satu asosiasi kemarin pelajaran kenapa namanya istri sekarang kalau udah tidak tahu RKR ya katanya anak-anak semua istri sudah diajar di sini ya DPD DPR anak saya belum punya kata jadi kata saya kenal dengan pimpinan oh siapa saya yang cerita dia bilang ditanya sama harus ngapalin gitu ya ditanya sama gurunya siapa nama pimpinan DPD nah ketua DPD bingung kan jawabnya nanti kalau jawabnya Pak Oso jangan-jangan gurunya gak setuju kalau jawabnya Ibu Remas jangan-jangan gurunya legalistik juga gitu jadi apa namanya jadi kelihatannya remeh dan tidak keren isu ini tapi sebenarnya sangat mendasar dan sangat apa namanya implikasi yang kedepannya itu sangat kacau dan kalau teman-teman dengar juga pimpinan apa namanya pimpinan DPD yang versi Yoso ini kan juga sangat terang kaitannya dengan sekretaris jenderalnya ya sehingga anggaran juga ditahan informasinya sampai tinggal 22 orang yang masih dan memengapui dan masih ditahan jadi kami juga diskusi juga soal implikasi dalam keuangan negaranya bagaimana apakah bisa kena tidak berdana korupsi misalnya atau bisa kena undang-undang administrasi pemerintahan misalnya dan lain sebagainya nah saya kira untuk pemicu diskusi bisa disudari di sini dulu saya minta-minta terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada sebelum saya tutup saya ingin berikan kesempatan kepada teman-teman jurnalis ada yang ingin bertanya atau mendalami kepada narasumber kita jika tidak ada di kesempatannya diberikan secara langsung nanti pendalaman kepada masing-masing narasumber intinya adalah narasumber keempat narasumber yang ada di depan menyatakan sikapnya bahwa posisi yang ada di tubuh DPD WKRI hari ini memang harus diselesaikan untuk mendapatkan mempastikan hukum dan hari ini kita tidak ada di jalur bagian tata usaha negara Mbak Bibir Mas Wahmi Mas Vijay Mas Boy terima kasih atas papanannya saya selalu moderator juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens jika ada kesalahan kata saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh